Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini saya mau informasikan baru saja ada update ya ada notifikasi update untuk Poco X3 Pro MIUI 14 cuy ya kita coba lihat nih disini nih Nah ini dia pembaruan tersedia versi 14.0.3 TJU MIXM jadi ini versi MIUI 14 Global Mi ya cuy ya Oke langsung aja kita coba klik disini ini tidaklah tidak install secara otomatis dulu ya ini tidak dulu wuih lihat temen-temen ini ukurannya 2,2,0 ya atau 2 GB Widih gede cuy kita coba lihat ya apa yang baru di sini jadi dia ini patch keamanan diperbori ke April 2023 sistem keamanan ditingkatkan cuy Oke 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 bentar bentar tapi kok ini gede banget ya untuk eh perbaruannya gitu ya 14.0.3 Oke disini kita coba unduh aja dulu ya cuy ya kita unduh aja dulu mendapatkan info diusahakan teman-teman kalau misalkan mendapatkan eh update seperti ini langsung saja diunduh terlebih dahulu Nah jika nanti teman-teman ingin enggak dulu update itu enggak usah di install terlebih dahulu diamkan saja karena nanti file-nya akan tersimpan gitu ya Nah kecuali kalau teman-teman bersihkan case dan lain sebagainya itu akan hilang nanti coy untuk update-nya nah disini sedang mengunduh ya ini sebesar 4 sorry masih di lima persenan 2,2 GB ya seperti itu kalau kita coba lihat di sini patch keamanan ya tapi kalau kita coba lihat dari size yang kita dapatkan ini tidak hanya patch keamanan semoga yang lainnya cuy terutama super folder ya semoga nanti super supel lagi super folder di Poco X3 Pro MIO 14 terbaru ini bisa ada gitu ya meskipun ya kita bisa gunakan cara-cara backup ya itu sudah saya share atau nanti akan saya share di channel Wahyu Jekta tutorial bagaimana caranya supaya smartphone Poco atau Poco loncar itu bisa menggunakan super folder nanti di channel Wahyu Jekta tutorial saya bahas cuy saya juga tes di Poco X3 NFC ya Nah next nanti kita akan coba lihat di Poco X3 Pro super folder apakah dia bisa atau tidak di MIUI versi terbaru ini 14.0.3 juga TJUMI XM ini cuy gitu ya Nah sebagai rasa penasaran saya saya coba cek dulu di MIUI downloader cuy ya kita coba lihat ke MIUI downloader sini kita cari dulu MIUI downloader ya kita cari nih eh MIUI downloader sebentar Oke kita ke Poco ya ini kita masuk ke MIUI downloader kita cari Poco X3 Pro kemudian MIUI stabil dan kalau kita coba lihat di sini masih belum tersedia cuy global stabil masih di 13.0.3 ya kayaknya versi 14 kemarin di rollback ya di rollback cuy disini hanya ada di EA aja nih 14.0.2 tapi kedepannya nanti di MIUI downloader di MIUI downloader juga itu pasti akan ada cuy untuk update kali ini ya Oke guys disini sudah selesai ya tadi downloadnya dan langsung aja disini kita langsung mulai ulang sekarang ya semoga tidak ada masalah nih pada saat proses update nya langsung aja kita mulai sekarang cuy Oke ini langsung proses kita coba lihat ya dia akan langsung kembali merestar dan biasanya kalau update seperti ini tuh tidak akan menghapus data-data ataupun aplikasi yang ada di smartphone nya cuy Oke ya ini sedang proses update teman-teman bisa disimak di sini nah sedang memperbarui MIUI jangan matikan perangkat Anda usahakan disini baterainya masih banyak cuy masih di atas 50% gitu ya Oke itu aja teman-teman di video kali ini nanti kita coba lihat di reviewnya seperti apa ya tampilannya performance gaming kamera nanti kita coba tes semua di channel ini cuy Oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke